Spider-Man, superhero laba-laba merah dari Marvel yang lagi populer banget Karena film terbarunya, Spider-Man No Evo Jadi ya, ayo kita bikin game Spider-Man Buat yang belum nonton Spider-Man, terang aja Karena gue gak bakalan spoiler Disini gue ada-ada 3D Spider-Man Gila, udah setahun gue gak bikin game Terus tinggal gue lempar Spider-Man-nya ke GTA Loh kok jadi GTA bang, katanya game Spider-Man Gini-gini, setelah gue perhatiin Game GTA sama Spider-Man tuh mirip banget anjar Sama-sama open world di perkotaan Jalanin misi Rantem Mirip banget Paling bedanya kalo di GTA itu gangster yang bisa nyala mobil Kalo Spider-Man ini mengayun dengan jaring laba-labanya Nah, karena gue lagi bikin game GTA San Andreas ala gue sendiri Kita gabungin aja Spider-Man sama GTA ini ya kan Jadi nanti lo bisa main jadi CJ Bisa juga jadi Spider-Man Gue gak program jaring laba-laba yang bakal keluar dari pergelangan tangannya si Spider-Man Kayak di filmnya lah, keluar dari pergelangan tangan Jangan kayak laba-laba asli Kalo laba-laba asli mah keluarnya dari bool anjer Emangnya lo mau Spider-Man kita nembak jaring laba-laba dari bool? Setelah jaringnya udah ada Kita tinggal tambahin animasi gelantungan Animasi pas nembak jaring Dan animasi pas ngayunnya Jadi beginilah ayunan Spider-Man kita Wah, satisfying banget ini Cita-cita gue dari kecil ini bisa ngayun ke lining kota kayak Spider-Man Dan akhirnya tercapai juga Nah, seharusnya kan Spider-Man nempelin jaringnya ke gedung Tapi gue rasa bakal susah kalo harus selalu nyari gedung buat gelantungan Tenang Gue tau kalian mau yang gampang Jadi lo bisa tempelin jaring lo di udara Ya, walaupun gak masuk akal Tapi Yang penting jadi satisfying buat dimainin Daripada sosokan realistis Tapi jadi susah banget buat ngayun kan Terus gue juga kasih tarikan tambahan pas lo lepas jaringnya Karena di film aslinya juga tiap dia pindah jaring Pasti dia kayak lompat maju gitu Tapi kok Spider-Man gue jadi gini anjir? Autis bocah Akhirnya masalah itu udah teratasi dengan ngasih cooldown Lo gak boleh spam jaring laba-labanya Sekarang enak nih Lo kayak lompat ke depan gitu tiap ngayun Jadi gak stop di tengah udara gitu aja abis ngayun Wah, mantep Gue mau kemana aja gampang sekarang Mau ke rumah Yunyun bisa cepet Mau ke pantai pun juga cepet Terus yang lebih enaknya lagi Kita bisa dengan mudah kabur dari kuntil anak di malam hari Kalau lo jadi Spider-Man Emang ya superhero tuh OP banget Ini Spider-Man harus lawan Thanos nih baru adil Lawan kuntil anak doang mah gampang Eh anjir gak liat gue ada kuntil anak Satu gerakan Spider-Man lagi yang menurut gue satisfying banget Adalah manjat tembok Kebetulan gue ada animasi kecoa Spider-Man-nya jadi merangkak begini Jadi kita tinggal play animasi kecoa pas manjat tembok Anjir kok jadi gini ya Duh Spider-Man bodoh Mungkin kalian kira tinggal diputer aja Spider-Man-nya Biar animasi manjatnya bener Tapi tidak semudah itu Masalahnya nih animasi humanoid Unity gak bisa bikin animasi humanoid Jadi ya animasi kecoa ini gak bisa gue apa-apain Terpaksa gue harus pake U-Motion buat edit animasi humanoid kecoanya Setelah diproses Akhirnya Spider-Man kita udah bisa manjat tembok Wuuuh asik Eh bentar Kalo gue puter begini Lah nembus Ya ampun Nah udah-udah Semua bug udah gue pas nih Dan Spider-Man buatan gue ini Udah layak dimainkan Ih sumpah asik banget jadi Spider-Man Seumur hidup belum pernah gue ngerasain satisfying seperti ini Oh paling satu lagi sih biar makin keren Gue kasih efek zoom out sama blur kalo lagi ngayun Jadi selagi ngayun kecepatan anginnya tuh berasa gitu loh Jadi lebih keren kan kalo ditambahin efek begini Jadi dari makanya CJ kita bisa pencet E buat berubah jadi Spider-Man Ini dia Spider-Man di Universe Elfandrea Spider-Mannya adalah CJ bukan Peter Parker Terus kalo pencet Q Balik lagi jadi CJ Tapi hati-hati Kalo CJ itu ada fall damage-nya Bisa mati lu Sedangkan Spider-Man gak punya fall damage Tapi tetep bisa diserang sama damage lainnya Seperti ditabrak mobil Atau dihajar polisi Aduh guys Gak bohong gue puas banget rasanya setelah bisa bikin Spider-Man begini Lu liat tuh Gue deman aja gitu Bisa lari Lompat Terus tuker jadi Spider-Man Dan langsung gelantum Kayak fantasinya dapet banget gitu Gila seneng banget gue Apalagi kalo like video ini sekarang dan subscribe Makin seneng lagi Spider-Mannya Tuh liat tuh Seneng banget kan setelah di like Oh iya karena Spider-Man ini tergolong sangat OP Jadi harus diunlock dulu Dan cara unlocknya bukan dengan uang Tapi dengan jalanin misi Soalnya banyak yang request tambahin misi di game ini Gue gak tau kenapa lu pada banyak banget yang minta misi Kenapa mau ada misi sih Kenapa pengen banget dibabuin gitu Apa yang enaknya dibabuin Mana ngeprogramnya susah lagi Ya tapi berbahagialah kalian yang menonton video gue Kalian jadi tau cara unlock Spider-Man Kalo yang gak nonton belum tentu tau cara jadi Spider-Man di game ini Karena gue gak kasih petunjuk di dalam gamenya Menjadi Spider-Man ini sebenernya termasuk secret easter egg di game GTA Elfandreas ini Oke ayo kita bikin misi Kita semua tau kalo misi di GTA itu adalah portal berwarna merah Dan ini dia portal misi Lu bisa liat di minimap yang ada icon Q-nya Singkatan dari quest Di kota ini tersebar 10 macem quest Nih ada yang disuruh bunuh 5 cowok botak Karena ini tentang pembunuhan Jadi gue namain misinya Bloodthirsty atau Haus Darah Tuh dia cowok botaknya tuh Oke kita udah bunuh 1 4 lagi Ayo cari ya cari Nah mati 5 Mission pas deh Terus kita dapet respect plus Dan uang Kayak di game GTA San Andreas Wah ternyata dibabuin itu seru ya Gue jadi pengen dibabuin terus sama misi-misi di game ini Terus ada juga quest yang paling gampang Lu cuma disuruh tidur tuh Gampang kan Semua orang juga bisa kalo quest tidur gini Udah gitu kalo misinya berhasil Dibayar lagi 5 ribu dolar Guys siapa disini yang mau dibayar untuk tidur 5 ribu dolar tuh setara 70 juta rupiah loh Jadi ayo semua tidur di game GTA gue biar kaya Terus gue baru kepikiran buat nambahin kota 2 di game ini Soalnya di GTA San Andreas pun juga gitu Ada kota 1, kota 2 Dan menurut gue Kota di game ini tuh udah luas banget Tapi malah ada yang minta dibesarin lagi Malah lu aja dibesarin lagi Mungkin karena lu cuma nonton Jadi mikirnya nih kota kecil banget Padahal kalo diliat dari atas Tuh Lu cuma sekecil itu anjir Buat lu yang bilang kota ini kecil Coba aja lu jalan kaki kelilingin nih kota Palingan seharian juga gak bakalan kelar Ngomong lagi kecil lu Nah ini ada tembok tembus pandang Yang ngehalangin kita buat ke kota 2 Jadi awal-awal main tuh kota kita masih cuma setengahnya Tapi setelah kita kelarin 5 misi Bakal muncul tulisan Selamat! Anda telah membuka kota 2 Terus temboknya pun hilang Yeay! Makin luas lagi deh area bermain kita Terus kan tadi gue bikin 10 quest Nah 5 quest sisanya ada di kota 2 ini Setelah lu kelarin 5 quest lagi Lu unlock spiderman deh Ini dia super power paling OP di game ini Setelah dapet spiderman ini udah enak banget sih mainnya Memang cara dapetinnya susah Harus dibabuin 10 kali Tapi hadiahnya worth it kok guys Nah pokoknya setelah lu kelarin 10 misi Lu tinggal ketik spiderman deh Caranya sama aja kayak nge-cheat biasa ya Abis itu pencet E buat berubah jadi spiderman Dan klik kanan buat gelantungan Ingetin hotkeynya Barangkali gue males bikin tutorial kan Jadi lu udah pada tau harus pencet apa Mungkin kalian mikir buat apa dapet spiderman Kalo misinya udah kelar semua Tenang! Walaupun misinya udah kelar semua Game-nya masih belum selesai Masih ada satu fitur lagi yang mau gue bikin di GTA Elfandreas Part selanjutnya Yaitu tentang misteri polisi bintang 6 ini Ini masih menjadi misteri Gimana caranya ke bintang 6 di game ini Karena gimanapun juga Lu cuma bisa nyampe bintang 5 guys Oke kita bahas hal itu di part selanjutnya Karena sekarang gue mau tepatin janji gue dulu Buat bikin mobil polisi di bintang 4 Buat bikin mobil polisi ini Gue tinggal contek aja kode mobil jalanannya Tapi kali ini gue ubah Biar mobilnya ngincar si J-nya Nah tuh gilaan aja mobil polisinya Ini yang nyetir udah gak waras ini Anarkis banget Eh 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 udah weh Udah weh Keluar lu polisi gila Ini baru satu mobil Apalagi kalo ada 10 mobil polisi Mau nabrakin kita Rusuh banget gile Terus gue juga sempet bilang Di bintang 5 bakal munculin tank Tapi gue jadi ragu buat nambahin tank Setelah liat mobil polisi yang super rusuh ini Nanti gak ada yang bisa hidup anjir di bintang 5 Jadi tergantung kalian deh Mau nambahin tank atau enggak Di polisi bintang 5 Kalo bintang 6 sih Masih misteri ya Makanya subscribe ke channel gue Biar bisa nonton GTA Alvandrias part 6 Gue bakal reveal misteri polisi bintang 6 Dan gue bakal publish game ini di part 6 Nantikan videonya ya Oke terima kasih udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Juga sama next video Bye bye Terima kasih banyak Donator Sultan Roni Antoks Muska Flies Dan Yunyun Kalian semua Terbaik Terima kasih telah menonton